Jerman tidak akan berpihak kepada Amerika Serikat jika perang dengan Korea Utara benar-benar terjadi. Merkel menolak krisis nuklir Pyongyang diselesaikan melalui cara militer. Penegasan sikap Jerman ini disampaikan Merkel di mana krisis Korea Utara menjadi topik utama yang dibahas. Ditanya tentang skenario terburuk, yaitu konflik bersenjata antara Wun Singten dan Pyongyang, Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak akan pernah kembali berpihak ke Amerika. Pemimpin Jerman itu menghendaki resolusi damai untuk mengatasi ketegangan di semenanjung Korea. Menurutnya, cara diplomatik belum dimanfaatkan secara penuh. Wun Singten dan Pyongyang telah terlibat perang kata-kata, Presiden Donald Trump berjanji akan merespons ancaman lebih lanjut dari Korea Utara dengan api dan amarah militer Amerika. Sedangkan rezim Kim Jong-un mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika di Guam dengan sejumlah rudal balistik jarak menengah. Jerman akan terlibat secara intensif dalam solusi non-militer. Tapi eskalasi retorika adalah jawaban yang salah. Berlin memilih mendukung inisiatif Rusia dan China untuk sama-sama mengekang Korut dan Amerika. Inisiatif itu berisi paksaan kepada Pyongyang untuk membekukan program rudal dan senjata nuklirnya. Sedangkan Amerika dan Korea Selatan juga dipaksa untuk menghentikan latihan perang gabungan di semenanjung Korea. Namun Woh Sing-ten telah menolak inisiatif kedua negara itu. Amerika dan Korea Selatan tetap nekat melanjutkan latihan perang gabungan bertajuk Launchy Freedom Guardian. Amerika mengklaim latihan perang berskala besar di semenanjung Korea itu dirancang untuk meningkatkan kesiapan defensif. Tapi Korut menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Terima kasih telah menonton!